Kepala yang kaya, sudah kecil yang jatuh ke bumi, banyak kekayaan milik rakyat Papua. Walaupun mendapatkan izin untuk melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, puluhan mahasiswa dari Papua yang dalam aksinya menuntut kemerdekaan ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Pengawalan ketat ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya aksi separatis dari pendemo, terutama dari masa organisasi Papua Merdeka atau OPM. Menjuk rasa puluhan mahasiswa Papua ini dipicu oleh rencana Papua memisahkan diri dari Indonesia. Mahasiswa mendesak pemerintah Indonesia segera bisa melepaskan Papua dari NKRI, agar bisa bergabung dengan keanggotaan Forum Kepulauan Pasifik atau Melanesian Pre-Head Group. Bukan baru sekarang Pak, kalau untuk kami hak menentukan nasib sendiri itu sejak dari tahun 1961 kami sudah ada, terus 1969 yang NKRI sudah dicaplok wilayah kedaulatan yang sudah berdiri sendiri, dicaplok wilayah NKRI masuk NKRI. Itu tidak sah. Dari mulai saat itu kami sudah berdiri sendiri dan kami sudah melakukan... Walaupun pihak kepolisian telah mengamankan bendera organisasi Papua Merdeka OPM yang dibawa mahasiswa, namun mahasiswa tetap melanjutkan aksinya dengan menyanyikan lagu Papua Merdeka. Rencananya aksi akan kembali digelar para mahasiswa Papua agar pemerintah Indonesia bisa merelakan Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan.